Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa aksi curan mor di parkiran minimarket terekam CCTV. Dalam hitungan detik, pelaku menggasak sepeda motor korban yang tidak memakai kunci pengaman tambahan. Berbekal hasil rekaman CCTV, residivis yang sudah 4 kali keluar masuk bui ini, kembali di ringkus satres krim Polsek, Kali Doni, Palembang. Dari rekaman kamera CCTV terlihat, pelaku merusak kunci kontak sepeda motor korban menggunakan kunci letter T. Hanya dalam hitungan detik, pelaku bisa berhasil kabur membawa sepeda motor korban. Berbekal rekaman kamera CCTV, satres krim Polsek, Kali Doni, Palembang berhasil meringkus dua pelaku, Anto dan Ari yang melakukan pencurian sepeda motor di halaman parkiran minimarket Jalan Sabta Marga, Kecamatan Kali Doni, Palembang. Modus kedua pelaku mencari sasaran sepeda motor di parkiran yang tidak memakai kunci pengaman tambahan. Sepeda motor hasil kejahatan mereka jual seharga 3,5 juta rupiah. Anto, residivis kasus curan mor mengaku sudah 4 kali ditangkap polisi. Kapolsek, Kali Doni, Palembang, Ajun Komisaris Polisi Kusyanto menyatakan, Kedua pelaku terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun penjara. Mereka dengan jelas CCTV yang ada di Indomaret, kemudian korban mengambil CCTVnya, berbekal dari CCTV kita bisa mengembangkan. Dari tangan kedua pelaku, polisi mengamankan barang bukti kunci letter T dan sebilah pisau, serta satu unit sepeda motor milik pelaku yang digunakan saat menjalankan aksinya. Dari Palembang, Firdaus, Ainyus melaporkan.